aku punya luka masa lalu yang bekasnya tidak akan pernah hilang sampai kapanpun dan bekas luka itu menjadikan aku sebagai orang yang tumbuh dengan trust issue membuat aku harus memendam segala sesuatunya sendiri membuat aku harus terlihat baik-baik saja di luar padahal di dalamnya hancur harus bisa menghibur orang lain padahal sendirinya butuh dihibur mempunyai trust issue seringkali membuat aku merasa kesepian seringkali membuat aku merasa tidak didengar jika tidak ada tempatmu kembali kau malu kamu biarku akan dihantar kemarilah singgah dulu sebentar selamat menikmati menangislah kan kau juga manusia selamat menikmati bawa lukamu bawa lukamu biar aku obati tidak galanti kakimu berlari ada hal yang tak mereka mengerti beri waktu untuk bersandar sebentar selama ini kau hebat hanya kau sebayang tapi yaudah gapapa aku rela kalau patiam seperti ya aku sayang sama papi semua sayang sama papi di otak gue gue terus di sayang kalau ini perfect bokap gue udah gak ada jadi gue selalu duduk di sofa gue denguin bokap gue tuh pulang kayak tapi cepat pulang ya tapi cepat pulang ya sampai dikitik dimana gue tuh lost sampai dikitik gue berkanya gue itu mau apa mau ngapain buat siapa ketika gue ada masalah gue kakimu udah gak ada ketika gue ngerasa kesimpian sendiri bu kakimu udah gak ada hanya kau hati ada jiwa yang bersedih begitu dingin dunia yang kau didengar jika tak ada tempatmu kembali bawa lukamu biar aku hanya patah didengar sentikan pada jiwa yang bersedih begitu dingin dunia yang tak didengar jika tak ada tempatmu kembali bawa lukamu biar lukamu tidak kalah kakimu berlari ada hal yang mereka mengerti beri waktu untuk bersadar sebentar selama ini kau hebat hanya kau tidak 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 dari usia 12 sudah punya suicidal thoughts bertahan selama 17 tahun hanya untuk didiagnosis depresi anxiety BPD dan ADHD setiap hari aku cari alasan apapun meskipun sepeleh agar tetap hidup untuk para pejuang mental kamu hebat jangan pernah kamu merasa sendiri kapanpun kamu butuh tempat untuk cerita ada psikolog atau psikiater di halodok yang siap mendengarkanmu kau pastikan didengar